Oke teman-teman, disini saya mempunyai satu buah alat ya, pasti teman-teman pada tau kan alat ini alat apa? Nah disini sudah ada namanya teman-teman, jadi disini namanya adalah Temperature Controller teman-teman, yang dari Tupperware. Nah jadi alat ini teman-teman sering digunakan biasanya di penghangat netas telur ya, atau dipasang di kandang-kandang yang membutuhkan penghangat di dalamnya, yang bisa menggunakan lampu, bisa menggunakan blower, atau bisa menggunakan kipas fan teman-teman. Nah banyak sekali orang-orang bilang alat ini adalah namanya Thermostat, tetapi jika kita hubungkan ke elektronika namanya Temperature Controller teman-teman. Nah disini di belakangnya ada spesifikasinya ya, disini ada Input, Output, dan untuk sensornya teman-teman. Disini berbahasa Inggris ya, tetapi saya akan coba terjemahkan secara bahasa umum gitu. Nah disini ada Inputnya ya, jadi Input ini nanti kita masukkan tegangan 220V teman-teman. Dan ini adalah Outnya, Out itu untuk apa sih? Jadi ini nanti bisa ke lampu, bisa ke fan, atau ke blower ya, tergantung teman-teman mau dipungsikan buat apa. Nah disini untuk NTC ini adalah sensornya teman-teman. Jadi disini ada satu buah sensor temperatur teman-teman, yang bisa teman-teman gunakan nanti di ruangan apa aja lah, bisa di kandang ayam, atau di mana aja, tergantung teman-teman mau dipakai buat apa. Nah supaya lebih jelas, untuk settingnya nanti saya akan coba kasih tegangan 220V disini ya, saya akan pasangkan dulu, nanti saya jelaskan lagi. Oke teman-teman, sudah saya hubungkan nih ke 220V disini, belum menyala karena belum saya on-kan untuk MCB-nya. Saya akan coba on-kan dulu untuk MCB yang ada di 220V ini. Nah teman-teman, untuk temperaturnya disini sudah muncul ya, 29.4, yang berarti temperatur 29.4 ini adalah temperatur di ruangan pribadi saya ini. Nah teman-teman, ini akan saya coba isolasi dulu yang warna kuning sama hitam ini karena takut kepegang itu biasanya nyetrum. Kenapa bisa nyetrum? Karena tadi ketika dicolokin, ini langsung terjadi kontak relay di dalamnya. Yang berarti, ini sudah bisa mengeluarkan tegangan teman-teman. Oke saya akan isolasi dulu, takutnya nanti ke sitrum supaya safety aja ya. Nah sebelum saya isolasi teman-teman, disini saya akan coba buktikan ya, karena disini kontak relay-nya sudah mengontak gitu. Maka dari itu saya akan coba disini test pane teman-teman, lihat yang warna kuning ini ya. Nah teman-teman, nyala ya untuk test pane-nya, berarti disini sudah mengeluarkan tegangan. Atau bisa disebut juga relay yang ada di temperatur kontroler ini sudah bekerja teman-teman. Menandakan disini untuk tegangannya sudah keluar teman-teman. Maka dari itu saya akan coba isolasi dulu supaya safety, nanti saya akan jelaskan di area panah atas panah bawah ini. Oke teman-teman, disini sudah saya isolasi ya untuk outputnya yang kuning sama yang warna hitam ini. Yang berarti akan aman kita pegang. Nah teman-teman, disini sudah turun terus ya, ini temperatur ruangan saya ini, karena disini suacanya lagi dingin gitu. Yang tadinya 30 langsung ke 28 disini. Nah untuk sensornya yang mana? Sensornya itu yang ini teman-teman. Nah ini yang mengatur suhu yang ada di dalam sini. Jika si sensor ini ditempatkan di ruangan yang agak panas, maka nanti akan naik terus nih untuk temperaturnya. Coba saya tutup ya, apakah akan naik? Nah teman-teman, lihat. Naik kan, menantakan suhu saya 32 derajat. Oke, sekarang bagaimana cara setting yang ada di dalam sini. Nah disini teman-teman, untuk kontrolnya ada panah ke bawah dan panah ke atas. Panah ke bawah itu untuk apa sih? Jadi panah ke bawah ini untuk menentukan suhu paling tinggi teman-teman. Kita coba tekan teman-teman, lihat. Nah disini terbaca 40 derajat untuk batas atasnya. Kita klik yang pinggirnya, yang ke atas ini. Nah ini untuk batas bawahnya teman-teman. Contohnya kayak gini. Jadi teman-teman, jika teman-teman sudah dipasang ke lampu ini ya. Jika mencapai 40 derajat, maka lampunya nanti akan mati. Dan jika mencapai 25 derajat di sini, maka lampunya akan menyala kembali. Seperti itu teman-teman. Untuk cara settingnya kayak gimana? Cara settingnya itu teman-teman tinggal klik yang tanah panah ke bawah ini secara lama ya. Jika teman-teman ingin mengatur batas atas. Kita tekan lama. Nah sampai kedip-kedip kayak gini teman-teman bisa atur ya. Sampai berapa derajat? Tadi kan 40. Karena sudah saya turunin tadi. Contohnya disini saya hanya sampai ke 36 saja ya. Nah disini contohnya batas atasnya 36 derajat. Dan kita coba untuk batas bawahnya. Disini kan ada 25 derajat ya. Kita tekan aja yang lama. Nah naik lagi lihat. Disini nanti ketika 29 derajat ya saja. Ketika 29 derajat, maka nanti si temperatur ini akan ngontak. Dan si lampu ini nanti akan menyala kembali. Seperti itu teman-teman. Tunggu saja seperti tadi sampai kedap-kedip. Lalu teman-teman atur naik atau turun. Kayak gitu saja simple teman-teman. Baik karena disini hanya cara setting saja. Nanti saya akan gabungkan ke lampu. Akan saya coba juga untuk sensornya teman-teman yang ini. Apakah bekerja nanti untuk input-outputnya. Terima kasih teman-teman. Ditunggu untuk video saya yang selanjutnya.